Pemirsa seolah tak kehilangan akal, ada saja cara bandar narkoba mengirim dan menyeludupkan narkoba agar tidak diketahui polisi. Di Puhuwato Gorontalo, polisi meringkus seorang pria yang mencurigakan yang menerima satu kotak roti. Setelah diperiksa, ternyata salah satu roti berisi sabu. Pria ini tidak berkutik setelah tim OPSNA, Reser Senarkoba Polres Pohuwato, dan Polsek Tapa Bonebolangu mengapungnya di kawasan lapangan Ipot Tapa Bonebolangu. Pelaku ditangkap setelah menerima kiriman paket kardus yang didalamnya perisikan sejumlah roti. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari roti-roti tersebut. Namun setelah dibelah, ternyata dalam salah satu roti terdapat satu paket sabu seberat satu gram. Kita buka secara bersama-sama. Dan ternyata di dalam dos itu ditemukan ada tiga roti terbungkus rapi dengan jenis selai coklat yang terbungkus rapi. Ternyata di satu bungkus roti itu ditemukan kurang lebih satu gram lah kecil plastik jenis putih yang diperkirakan bahwa itu jenis sabu. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan tim reserse narkoba Polres Pohuwato untuk penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Korontalo, Kadek Sukiarta, TV One, mengabarkan.